Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maksim Mojek Online Channel Channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang Orderan Fiktif Maksim ya Di sini saya akan memberikan edukasi ya kepada teman-teman Khususnya Driver Maksim Memula Agar tidak terjebak ya Atau tertipu lah, karena kan kasian Kalau kita lagi bergabung di Maksim Driver Langsung kena tipu misalnya Jadi harus waspada dan juga hati-hati Dan juga dipastikan seperti itu Nah, kita bisa buka aplikasi Text Driver yang ada di HP kita Nah, ini kita sudah memasuki di menu order ya Kalau kita lihat di sini orderan yang paling dekat itu belum ada Memang biasanya dia tidak langsung muncul Cuma dia nunggu beberapa saat Orderan bag ini ada satu ya Cuma dia sudah hilang Dan Food and Soup ya Kita bisa lihat di sini Nah, di sini ada 4 orderan ya Ini orderan yang pertama 10.000 ya Lalu, onduran yang kedua itu 16.000 Ini pecelili Tapi di jalan Laksamana Yosudarso itu 17,2 km ya Itu jauh banget Jadi, kalau diambil tidak efektif Lalu ada di Raja Wali ya, Tanjung Raya Ini juga jaraknya 7,3 km Lumayan dekat ya 11 menit kalau dari sini Saat penjemputan ya Tapi ada keterangan juga tadi Lalu ada toko bunga dian Dan ini ada posisi penanda Jadi, belum jelas ya Nah, mengenai orderan fiktif tadi ya Kalau posisi penanda ini Kita bisa lihat teman-teman Jadi, beli risol mayu Ini kalau posisi penanda Emang di titiknya masih belum jelas ya Jadi, nanti bisa dipastiin lagi rutanya Nah, untuk ciri-ciri orderan fiktif Bisa teman-teman lihat Yang bagian paling atas ya Ini yang Alfamart Ritwan Rais ya Nah, ini dia Saya order Bayar Bukalapak di Alfamart Dengan kode sekian kan ya Harga Nah, atas nama Andrizel Ramadan ya Serta struk dibayarnya di Stempel Kasir Atas nama Andrizel Ramadan Nah, kita perlu Berhati-hati ya Terhadap Orderan yang Seperti ini ya Memang Gak semuanya Ini itu fiktif Oke Pahami ini Gak semuanya Orderan ini itu fiktif Cuman Alangkah Baiknya Kalau kita itu Mau Bayarin Seperti ini Kita Ini aja Apa namanya Samperin orangnya Gitu Jadi Kita khawatirkan Dengan biaya 115.500 ini Nanti pas kita Sudah bayar Kita khawatir ya Ternyata Sama orangnya Dihapus Kan gak ada jaminan Juga disana Jadi saran dari saya Kalau misalnya Orderan seperti dihindari aja Dihindari Cuman kalau emang kita Penasaran kan Tadi dipastiin Dengan cara kita Datang ke rumahnya Jadi kita ngambil uangnya dulu Baru kita bayarin tuh Disitu Sekalian Kayak gitu ya Karena Ada beberapa Yang memang sudah Tertipu Gitu tuh Kasian Gitu Nah mungkin Itu aja ya Teman-teman ya Yang bisa dibahas Pada pertemuan Kali ini Semoga bermanfaat Terkhusus bagi Para driver pemula Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh